pemirsa channel dari kami untuk kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang ada di tempat apa ya namanya pokoknya banyak kebun lah disini ada ada banyak tanaman, ada cabai ada sawi, ada sayur-sayuran nah ini punyanya bapak saggio pemirsa ini pemirsa pak saggio ini penggiat pertanian ya tidak cuma sekedar teori tapi benar-benar praktek pemirsa ini cabainya ini banyak sekali pemirsa cabainya nah ini pemirsa lihat cabainya sudah mulai banyak yang berbuah sudah merah sudah siap untuk dipanen pemirsa ini satu pot satu pot saja hasilnya bisa banyak seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa ketemu lagi dengan saya saggio disini saya akan membagikan tip bagaimana caranya supaya tanaman kita berhasil supaya tanaman kita bagus menanam cabai menanam cabai semua orang kelompok-kelompok tani kawetik kawetik kendalanya satu keriting dan hamah putih disitu biasanya hamahnya ada di bawah daun ini saya kasih tip bagaimana caranya agar tanaman cabai kita itu sehat alat yang kita siapkan yaitu semplotan ini ukuran 2 liter terus selanjutnya kita siapkan air terus kita lanjutkan kita siapkan jeruk nipis ada tau di sekitar kita terus saringan terus sabun sunlight dan langkah pertama ini ukuran 2 liter kita pakai jeruk nipis jeruk nipis kita iris kalau 2 liter itu hanya separuh saja kita cacah seperti ini ini gak usah bijinya itu biar aja dicacah semua dicacah sampai halus nah mungkin ini kurang halus pemirsa bisa menerima halus lagi langkah selanjutnya kita masukkan jeruk nipis ke air seperti ini teman-teman ya terus kita tambahin setetes sabun sedikit saja cukup setelah itu kita aduk setelah kita aduk kita diamkan 2 sampai 3 jam biar pemirsa seperti ini kita biarkan sebaiknya waktu kita diamkan kita tutup nah ini setelah kita rendam kita diamkan selama 2 sampai 3 jam kemudian kita masukkan ke semprot depan caranya seperti ini ya lihat tuh mirsa tujuan disaring supaya apa nanti semprotan kita gak macet karena ini kan ada apa namanya dari cacahan jeruk nipis ini bisa menimbulkan macet pada semprotan pemirsa bisa pakai torong ya bisa pakai torong ini apa adanya mohon maaf ya pemirsa kita siapkan siap ini disemprotkan pemirsa menyemprot dengan menggunakan ini sebaiknya itu 4 hari sekali menyemprot itu pada sore hari karena pada sore hari biasanya itu hama-hama itu akan muncul nah seperti ini kemirsa ini remaja ini setiap 4 hari sekali saya semprot selamat menikmati